Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh channel saya Purupu Sasong Welcome back to my channel Tetap tersenyum Karena senyum adalah Bintu Menuju Bahagia Setelah sebelumnya kita mau Wancarai Mbak Cahit Atau Serku Purnawirawan Cahit Tentang peristiwa di Manado Peristiwa di Sulawesi Utara Pada kesempatan kali ini Kita masih akan melanjutkan Bincang-bincang kita Obrolan kita, wawancara kita Dan mendengarkan, menyemak cerita Dari Mbak Cahit ini Tentang pengalaman beliau Saat ditugaskan Melakukan penumpasan Pemberontaan DITII Yang di Sulawesi Selatan Jadi DITII itu kan berpusat Di sekitar Jawa Barat ya Sekarang Haji Marijan Kartoswerio SM Kartoswerio Beliau ini Teman karib Atau teman akrab Dengan Bung Karno Bahkan pernah Satu rumah di Surabaya Ketika sama-sama menjadi Murid Haji Umar Sayyid Cokro Aminoto Tapi perjalanan sejarah ternyata Membuat cerita Kedua murid Haji Umar Sayyid Cokro Aminoto Ini berbeda Jalan Soekarno menjadi Proklamator dan Bapak Bangsa Sementara Kartoswerio Mempunyai cita-cita yang lain Yakni mendirikan negara agama Negara Islam di Indonesia Makanya Namanya DITII Darul Islam Darul Islam kan negara Islam Tentara Islam Indonesia Nah Waktu itu Banyak sekali simpatisan Dari Kartoswerio Yang tersebar di Beberapa tempat di Indonesia Kalau di Sumatera Dari Aceh Dauberudah itu Kemudian ada juga Yang di Makassar Benar Pak ya Makassar ya Sulawesi Selatan itu Kahar Muzakar Kahar Muzakar ini Saat Saat apa Mudanya dulu juga di Jawa Tentara juga kan Iya tentara Tentara semua Tentara juga Nah Perjalanan waktu Membuat ternyata Kahar Muzakar Mempunyai cita-cita yang berbeda Dan kemudian Oleh karenanya Melakukan sebuah Kegiatan Bersenjata Atau bisa Disebut pemberontaan Ya pemberontaan Nah Ini Pak Cahit ini juga pada tahun Sekitar 60-an itu Juga ditugaskan Di Makassar Dan sekitarnya Untuk ikut Berperan dalam Penumpasan DITI Kahar Muzakar Munggu Pak Cahit Diceritakan Pak Cahit Gini pada saat itu Saya tuh kan Tahun 59 itu Masuk Tentara Iya Setelah begitu Batalon saya Batalon Samudera 518 Surabaya Batalon Samudera Samudera 518 Surabaya 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 Itu Terus saya Ditugaskan ke Terutama Ke Al Apa itu Jakarta Karisun Jakarta Selama Satu tahun Itu Tempat Jagat Tempat Pak Yanni Pak Nasudion Itu Tahun 60 Itu Terus saya Pulang Saya Ditugaskan lagi Ke Salah Selah Selah Terus Itu Satu tahun Dugaskan lagi Ke RMS 15 Selatan Terus Tahun 62 63 Itu Didugaskan lagi Ke Menadu Pada waktu Komando Trikora Sagi Pak Trikora Komandonya Dari Jogja Dulu Itu Itu Tahun Tidak Trikora Itu Tahun Kudu Komando Rakyat Isinya Adalah Ini Kau Yang Sudah Dijelaskan Di video Sebelumnya Nah Ini Pak Z Ketika Penjelan Ditugaskan Di Makassar Sulawesi Selatan Untuk Melakukan Penumpasan Pemberontakan Kahramu Jakar Itu Ceritanya Disana Tidak Seperti Ya Ano Kalau Sama Dengan Menadu Itu Tadi Tidak Tidak Malam Musuhan Itu Terunduk Terunduk Begitu Memang Ya Politiknya Tinggi Kelompoknya 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 Kan 23 Sini Kan Kelompoknya Turgun Kelompoknya 23 Tadi Ada Ada Busuk Ada Tidak Lampak Dor Lari Siasanya Grill Ya Larinya Itu Disini Kalah Tentara Yang Tugas Tati Kalah Kalah Menang Medan Sana Ini Kalah Medan Kalah Tentara Itu Karena Anak Buah Kalah Muzakar Sangat Hapal Medan Medan Disitu Itu Terkenal Sangat Sulit Sulit Ditaluk Sama Dengan RMS Satir Sama Itu Mesti Kawan Saya Mesti Ada Meninggal Jadi Tentara Waktu Itu Yang Tewas Disana Banyak 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 Tapi Kelompok 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 Kecil Di sana Jadi Ini Hal Ngeri Sebetulnya Ngeri Ya Wani Wani Tugas Negara Jadi Sama Boleh Buat Tentara Tentara Itu Terus Saat Kahar Mujakar Tertembak Saat Hari Raya Itu Mbak Jahit Masih Di sana Atau Sudah Ditarik Jawa Selama Ini Jadi Pak Jahit Di Sulawesi Selatan Berapa Bulan Satu Tahun Kurang Sedikit Satu Tahun 11 Bulan Kalau Yang di Menado Itu 13 Bulan Kalau Yang di Makassar Dan Sekitarnya Itu Sekitar 11 Bulan Kalau Dukungan Masyarakat Sulawesi Selatan Pada Masa Itu Sebetulnya Baik Wadah Tentara Itu Baik Tapi Itu Ada Salah Satu Yang Tentu Banyak Simpatis Ada Yang Musuh Ya Juga Begitu Banyak Itu Loh Repot Bangsa Sendiri Itu Repot Tapi Kalau Genah Yang Jelas Bisa Menjelarkan Panjang Nanti Kalau Saya Tengah Kalimantan Timur Malaysia Itu Jelas Musuh Luar Memang Bener Musuh Bangsa Asing Ketika Yang Di Indonisa Tuhan Yoke Repot Jadi Rasanya Tetap Jadi Ini Loh Ini Tadi Bagaimana Perasaannya Mbak Jahat Ketika Bertugas Di Sulawesi Selatan Untuk Melakukan Penumpasan Peristiwa Pemberontakan kakar-kakar buat rasanya karena yang ditembak itu kawan sendiri-kawan sendiri sama-sama rakyat Indonesia akan tetapi karena posisi politik yang memang berseberangan pada waktu itu kakar muzakar ya termasuk pengen mendirikan negara sendiri ya pengen mendirikan sebetulnya dia juga tentara juga tentara kalau itu kakar muzakar kakar kolonel sebenarnya ya sama dengan yang permesta kan kolonel juga mungkin jadi jadinya bian kuya orang-orang krosimbo menggunakan jadinya itu faktornya itu kecewa terus mbak lelon pada taruh sing itu kartu suri itu juga gara-gara tidak dapat kursi gitu ya ala iya jelas aja iya sebesar dari negara islam yang pindah nih tentara ngemahur oleh kursi kemarin kartu suri itu pernah jadi tentara ya tentara juga lho itu kata-kata ini tentara juga kalau itu masih tentara juga semoga itu juga dokter ya Pak tapi kalau semoga dokter pokoknya Oke lor ini obrolan kita dengan Pak Jahit luar biasa sekali ternyata dan besok masih akan kita lanjutkan lagi tentang obrolan dengan beliau pengalamannya yang ada di Irian betul ya Irian itu anu peperah sudah tahun akhirnya sudah menyimak video ini semoga jadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam